Kamu sudah titip munisi ke siapa? Siap ke John Ke John Sondegao? Siap Berapa butir? 10 10 butir? Siap Baru dijual, harganya berapa? 200 ribu 200 ribu per butir? Siap Kau sudah terima uangnya 2 juta? Siap Betul? Siap Kapan kau terima uangnya? Kemarin dulu? Siap 3 hari yang lalu? Siap Kau sadar gak kau sudah jadi pengkhianat? Siap Siap sadar Siap sadar Kau tau gak kemana itu munisi larinya? Siap salah Ke OPM Ke OPM? Siap Baru kau kasih munisi OPM untuk tembak kami yang ada disini? Siap salah Halo sobat barbar pecinta militer garis keras Berita terbaru kali ini Prajurit berpangkat peraka 28 tahun anggota batalion Yonif 743 Terungkap memasuk amunisi ke anggota kelompok kriminal bersenjata Atau KKB di Intan Jaya, Papua Oknum prajurit TNI itu melakukan aksinya Demi bayaran 2 juta rupiah Olah praka AK terbongkar saat petugas menangkap seorang anggota KKB Bernama Fabianus Sani Pada hari Selasa tanggal 7 bulan 6 2022 Kepada petugas, Fabianus mengaku telah membeli 10 butir amunisi dari John Sendau Petugas akhirnya melakukan penangkapan terhadap John Rupanya John memperoleh amunisi tersebut dari praka AK Sehingga oknum prajurit itu langsung ditangkap dan dibawa ke polsek Sugapa Intan Jaya di hari yang sama Lantas, praka AK pun hanya bisa menangis menyesali perbuatannya Beginilah cuplikan videonya Nama kamu siapa? Siap Asben Kurniawan Gagola Yang terasulangi? Siap Asben Kurniawan Gagola Umurmu? Siap 28 Pangkatmu? Praka Kamu anggota Batelum Rana? Siap Yonif 743 Kamu Satgas disini Satgas apa? Siap Apter Kamu sudah titip munisi ke siapa? Siap Kejol Kejol Sondegao? Siap Berapa butir? 10 10 butir? Siap Baru dijual harganya berapa? 200 ribu 200 ribu per butir? Siap Kapan kau terima uangnya? Kemarin dulu? Siap 3 hari yang lalu? Siap Kau serahkan kau terima uangnya dimana? Di rumahnya Jonson Degau? Siap Sudah? Siap Sudah berapa kali kau jual munisi? Siap, baru satu kali Baru satu kali? Siap Uangnya kau pakai untuk apa? Untuk makan-makan? Siap Kau sadar gak kau sudah jadi pengkhianat? Siap Siap, sadar Hah? Siap, sadar Sadar? Siap Kau tahu gak kemana itu munisi larinya? Siap, salah Hah? Ke OPM Ke OPM? Siap Baru kau kasih munisi OPM untuk tembak kami yang ada di sini? Siap, salah Hah? Siap, salah Saya ulangi lagi, nama lengkapmu? Siap, Asben Kurniawan Kegola Pangkat? Siap, teraka NRP? 3114-028-6441-094 Jabatan disatuan? Siap, tamundilu Tongkong Yonif 743 AKBP Arief mengungkapkan Peraka AKB mengaku mengambil 50 amunisi peninggalan Satgas Yonif 501 di pos Holomama Peraka AKB selanjutnya meminta rekannya John Sendegao mencari pembeli amunisi Atas perintah AK, John akhirnya bergerak mencari pembeli amunisi Belakangan terungkap, John telah menjual 10 butir amunisi kepada Fabianus, seorang anggota KKB Sehingga AK menerima 2 juta dari penjualan amunisi tersebut Uang itu digunakan Peraka AK untuk makan-makan Tanpa disadari, Peraka AK sudah menjadi pengkhianat bangsa Wajar saja, senior Peraka AK murka Pasalnya, amunisi yang dijual Peraka AK ke KKB bisa membahayakan nyawa semua anggota TNI yang berdinasi Papua Dan akhirnya, Peraka AK pun hanya bisa tertunduk lemas mengakui kesalahannya Menurut kalian, hukuman apa yang sesuai untuk pengkhianat bangsa? Silahkan adu mekanik di kolom komentar